Pemirsa Presiden Joko Widodo mengukuhkan 68 calon pasukan pengibar Bendera Pusaka Nasional menjadi Paski Braka. Nah, 68 Paski Braka itu merupakan putra-putri terbaik bangsa yang berasal dari 34 provinsi di tanah air. Suasana hikmat dan haru menyelimuti halaman Istana Merdeka Jakarta pada Senin sore. Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iryana Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin beserta Ibu Wuri Ma'ruf Amin mengukuhkan pasukan pengibar Bendera Pusaka atau Paski Braka. 68 orang anggota Paski Braka ini akan bertugas mengibarkan merah putih dalam pacara hari ulang tahun ke-77 Kemerdekaan RI di Istana Merdeka Jakarta. Pada hari ini saya mengukuhkan saudara-saudara sebagai pasukan pengibar Bendera Pusaka yang akan bertugas di Istana Merdeka pada tanggal 17 Agustus 2022. Kepala BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Yudianto Wahyudi memimpin pembacaan ikrar 68 Paski Braka ini. Ikrar putra Indonesia. Aku mengaku. Aku mengaku. Putra Indonesia. Putra Indonesia. Putra putri terbaik bangsa ini berasal dari 34 provinsi di tanah air dan mereka sudah menjalani pelatihan dan karantina selama satu bulan. Dalam upacara pengukuhan, Safina Fasa, anggota Paski Braka 2022 dari DKI Jakarta menjadi pemimpin upacara. Safina mewakili rekan-rekannya untuk memegang Bendera Merah Putih saat pengucapan ikrar putra Indonesia. Aku mengaku. Berbangsa satu. Berbangsa satu. Bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia. Empat calon komandan upacara hut ke-77 kemerdekaan RI turut mengikuti pengukuhan ini. Mereka adalah Kombes Pol Haripurnomo, Kolonel Penerbang Agni Prayogo, Kolonel Laut Andika Sri Mutia, dan Kolonel Infantri Doni Pramono. Usai pengukuhan, Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara serta Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Ibu Wuri memberikan selamat kepada 68 Paski Braka ini. Ahmad Hadin dan Lutfi Taufik Alfian melaporkan dari Istana Merdeka, Jakarta.